Ya Assalamualaikum guys, balik lagi dengan Yaki Dan pada video kali ini kita akan membahas Cimori atau CMRY Yang mana saham ini di request oleh salah satu teman kita yang ada di Youtube Belanja Saham Karena sudah sempat berkomentar ya guys Dan mohon maaf dalam beberapa hari ini gue gak upload ya Karena memang ada kesibukan Kemudian ya kayaknya perlu-perlu inilah rehat ya Isi rehat gitu lah ya Karena kan baca materi, baca laporan keuangan, tiap hari pusing juga gitu Oke gak penting, balik lagi ke Cimori Gue adalah orang yang tinggal di Tangerang Dan gue cukup sering ke puncak Dari mulai gue kuliah, dari mulai gue sekolah Kemudian sampai kerja, sampai punya anak Sampai gue juga sering Bukan sering sih, tapi sempat mengajak beberapa kali Hitungannya yang sudah sering lah Mampir ke Cimori itu sendiri Jadi gue termasuk salah satu orang yang merupakan saksi Dimana si Cimori ini terus berkembang Terutama yang gue saksikan Ini salah satunya di daerah puncak Jawa Barat Jadi Ya dia berkembang terus guys Luar biasa Jadi waktu itu Gue cuma mengenal Cimori Itu adalah sebuah restoran yang berada di Lo kan lo main ke puncak Dari gadok naik terus Itu nanti di pinggir jalan Ada yang namanya Sebelah kiri Itu ada yang namanya Cimori Mountain View Itu yang pertama Kemudian beberapa tahun ke depan Ada lagi bikin baru Cimori Riverside Kemudian ada lagi Cimori ini Cimori itu, Cimori ini Sampai akhirnya yang bisa gue katakan Gila ini Cimori Lama-lama semua aset yang ada di Jawa Barat puncak Ini bisa dibeli sama dia Enggak guys, itu bercanda Tapi itu menunjukkan bahwa si Cimori ini terus berkembang Yang sampai pada akhirnya gue main ke Bandung Beberapa bulan lalu lah Biasanya kan gue mampir ke Makarsari Lo kan juga Mungkin yang orang Bandung Atau yang pernah main ke Bandung Sering mampir ke Makarsari Karena itu juga merupakan tempat belanja Dan ternyata istri gue ngajak ke tiramisusu Tiramisusu ternyata setelah gue cari tahu Ya itu merupakan Cimori juga Jadi sebenarnya Cimori ini banyak melakukan ekspansi Karena kenapa? Karena memang perusahaannya sehat Hutangnya kecil Lo bisa lihat Guys disini guys Hutangnya dari tahun 2020 2021 2022 2022 Sampai kuartal ketiga Bahkan di kuartal tiga hutangnya turun Hanya 798 miliar Bahkan di dalam hutangnya Baik itu liabilitas jangka pendek dan jangka panjang Tidak tercatat adanya hutang bank Ya mungkin memang ada kali ya Tapi tidak terlalu besar lah Gue tidak melihat adanya hutang bank Hutang obligasi yang berbunga Ya tentunya itu berbahaya Dan Kalau misalkan sebuah perusahaan Untungnya kecil Kas yang dipegangnya juga besar Berarti fokusnya sudah bukan untuk membayar hutang lagi guys Karena ada guys perusahaan yang memang Hutangnya besar Pendapatannya besar Labanya besar Tapi Dia juga beban bunganya besar Jadinya laba bersihnya tergerus Investornya dapatnya sedikit Tapi Cimori ini enggak Dia bisa fokus untuk berekspansi sebenarnya Makanya kalau dulu perhatikan disini guys Dari ekuitasnya bertumbuh Yang tadinya di tahun 2020 Dia belum IPO guys ya Cuma 700 miliar lah Jadi 2021 tentu dia mendapatkan Dana IPO sekitar 3,4 triliun gitu Jadi 4,6 triliun ekuitasnya Naik lagi jadi 4,9 triliun Naik jadi 4,7 triliun Sampai jadi 5 triliun Itu ekuitasnya Sama Asetnya juga naik terus Dan Cimori kalau lu lihat ROE nya Dia itu ROE nya besar guys Di atas 15% Di atas 15% itu bagus Dia 23% Enggak usah jauh jauh Lu lihat di RPI aja 23% Karena Cimori ini Beberapa produknya itu Olahan susu Olahan Daging kayak yoghurt gitu ya Kayak kanzler Jadi kanzler ini sosis yang dipunya ide Dari Bambang Pemiliknya itu Ownernya Dia memang ada relasi dengan orang Jerman Kemudian dia memiliki ide membuat sosis kanzler itu Sosis yang siap makan Kalau lu pergi ke Alphamart Dan tempat-tempat minimarket lainnya Dan gua suka beli Untuk campuran ke Indomie itu enak Jadi apa guys Ini menggabarkan bahwa Bisnisnya Cimori Selain selalu berkembang Produknya juga Mudah didapatkan Kemudian Manajemennya juga Strategi marketingnya Bagus Dia tidak Perlu bayar mahal-mahal ke TV Ya kalau kita lihat ke TV kan Jarang ada iklan Cimori sebenarnya Yang dibandingkan dengan Konsumer goods yang lain Cimori ini minim Tapi dia Iklannya kemana Marketingnya kemana Ke youtuber-youtuber Next Carlos David Gadget Inn Lu kalau nonton David Gadget Inn Mau beli HP Sering dia minum Cimori Saking mudahnya didapatkan Dan ya seperti itulah Jadi Cimori ini bagus nggak Bagus sebenarnya Sebagai sebuah perusahaan Dia terus berkembang Dan kas yang dia pegang Banyak yang tadi gua bilang Kalau misalkan dia mau membeli asetnya Nah ini bercanda aja guys ya Kalau dia mau membeli banyak Aset-aset Fasilitas-fasilitas Yang berada di puncak Jawa Barat Itu bisa Karena dia punya uang banyak Sebenarnya si Cimori Dan terus berkembang Itu pun menjelaskan Kenapa saham Cimori Ini berkembang terus Yang tadinya Hanya 3.500 Jadi 4.200 Sampai 4.500 Market capnya pun Baru 36.000 36 triliun Bisa nggak nanti Dia jadi pemain besar Consumer goods Bisa jadi Begitu guys Tapi Jimori ini Memang Kalau kita melihat Harga sahamnya mahal Wajar Kenapa mahal? Karena memang Perusahaannya Bagus Jadi seperti itu guys Nah Kalau sudah begitu Apa yang perlu kita lakukan? Kalau menurut gua pribadi Walaupun Harga saham Secara valuasi Sudah mahal Tidak menutup kemungkinan Saham tersebut Akan terus naik Coba lihat Alfamart Atau Alfamedia AMRT Dia secara valuasi Mahal Dihargai mahal Oleh market Karena memang Kalau kita Udah gua bahas Di video sebelumnya AMRT itu termasuk Perusahaannya Kalau kita lihat Dari laporan keuangannya Dia sehat Meracanya sehat Nah Si Jimori ini sendiri Bisa seperti itu Bisa nanti Jadi valuasi Valuasinya PBV-nya Kan sekarang 7 ya Bisa gak jadi 9 Jadi 10 Jadi 11 Tidak menutup kemungkinan Syaratnya apa? Gampang guys Kinerja per kuartal Kemudian kinerja per tahun Naik terus Kinerja laba bersih Kita melihatnya Dari kinerja Dari laba bersih Laba bersih itu Menggambarkan bagaimana Si perusahaan Melakukan ekspansi bisnis Melakukan investasi Di tempat-tempat lain Dan sebagainya Dan sebagainya Jadi Ketika Sebuah saham Valuasinya murah Bukan berarti Dia tidak akan turun lagi Dia masih bisa turun Kalau misalkan Kinerjanya jelek terus Sebuah saham Yang memang Valuasinya sudah mahal Bukan berarti Dia tidak bisa naik lagi Dia bisa naik terus Kalau kinerjanya Naik terus Jadi Sesimpel itu guys Kalau gue melihatnya guys Dan tentu aja ini Menurut penangan gue guys ya Karena kita sudah melihat Banyak perusahaan Yang valuasinya mahal Tapi sahamnya naik terus Dan diimbangi dengan Kinerja perusahaan Yang naik terus Jadi yang perlu kita lakukan Adalah mengupdate Laporan Keuangan keluar telang Mengupdate Laporan Apa yang dilakukan Oleh perusahaan Kedepannya Mengupdate Apa yang akan dilakukan oleh perusahaan Dari ekspansi bisnisnya itu sendiri Jadi kalau gue melihatnya Seperti itu Dan kalau lu Menanyakan gue Apakah saham ini mahal Ya mahal Ini over value Tapi Mahalnya Si Cimori ini Diimbangi Dan merupakan Nilai yang pantas Kalau menurut gue Apabila Lu melihat dari Laporan keuangannya Kemudian dari Perusahaannya Kemudian dari Owner-ownernya Sesimpel itu Kalau gue melihat Cimori Dan yang mudah-mudahan Video ini bermanfaat Sekali lagi Ini bukan Anjakan jual-beli Sekali lagi Dan gue katakan Bahwa Cimori ini Masih berpotensi Untuk naik Selama kinerjanya naik Tapi hati-hati Kita belajar Dari sudah muncul Kalau misalkan Sebuah saham Valuasinya mahal Ketika dia Kinerjanya turun Sedikit saja Maka sahamnya Berpotensi Untuk jeblok parah Paling itu aja guys Mudah-mudahan Video ini bermanfaat Semoga lu sehat selalu Dan sehingga kita bisa bertemu Kembali dia Video-video selanjutnya lah Gue akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya